Indonesia dan Palestina Indonesia merupakan dua negara sahabat yang sudah mempunyai hubungan baik sejak lama. Dua negara ini sudah bersahabat sejak lama, bahkan sejak era Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam dunia olahraga khususnya sepak bola, kedua negara ini sudah pernah bertemu. Sehidat ulaga kedua negara ini menjadi tajang ASEAN game tahun 2018 lalu, Saat itu, Indonesia harus takut oleh negara sahabatnya ini dengan skor tipis 1-2. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Chandrabagya itu bisa dibilang seru. Pasalnya, kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan, hingga masih meniapkan pun tanda akhirnya laga. Indonesia Pertandingan yang akan kembali fokus ke permainan. Pertandingan yang akan kembali fokus ke permainan. Pertandingan ini, selain hanya perlindungan sepak bola, juga menyimpan sebuah level positif antar negara Islam, baik timnas ataupun Palestina, sama-sama bertuah di tengah lapangan. Kondisi yang juga menunjukkan bahwa ketua negara memiliki suhidratitas yang kuat. Selain para pemain yang saling merangkuh selesai pertandingan, pendukung dua kubu pun juga rupanya juga saling memberikan dukungan. Bahkan, beberapa support Indonesia tulang laga itu juga meneriakkan nama negara asal Asia Timur tersebut sebagai bentuk support. Nah, bagaimana? Menarikan makanya terus pantengin Dinas TV, supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh